Ustadz Yusuf Mansur kembali tersandung masalah terkait bisnis investasi proyek Hotel Haji dan Umroh yang dicetuskannya. Ia diloparkan oleh sejumlah warga lantaran HH yang dijanjikan oleh Ustadz Yusuf Mansur tak kunjung diberikan. Para penggugat menuntut Yusuf Mansur dan teman-temannya untuk membayar kerugian hingga ratusan juta rupiah. Salah seorang warga yang ikut bisnis investasi Yusuf Mansur adalah Lilik Herlina, warga Boyolali, Jawa Tengah. Lilik menyebut ia menghabiskan uangnya sebesar 12 juta untuk investasi tersebut. Uang tersebut berasal dari dana pemutusan hubungan kerja atau PHK dirinya. Menurutnya ia berinvestasi setelah melihat Yusuf Mansur mempromosikan program investasi itu saat mengisi acara dakwah yang disiarkan stasiun televisi swasta pada 2013 lalu. Tak lama setelah men-transfer uang 12 juta, Lilik mendapatkan sertifikat kepesertaan program investasi tersebut. Dalam sertifikat itu dijelaskan bahwa Lilik akan mendapatkan keuntungan sebesar 8 persen per tahun. Bahkan dijelaskan investor berhak menginap di hotel dan apartemen Haji Umroh selama 12 hari per tahun. Adapun hotel itu kini bernama Hotel City di kota Tangerang. Hampir 9 tahun sejak berinvestasi di proyek Yusuf Mansur, pada 2013 hingga kini awal 2022, Lilik tak pernah menuai keuntungan yang dijanjikan. Menurut Lilik pada Desember 2020, uangnya dikembalikan sebesar 6,6 juta rupiah. Lalu pada Januari 2021, uang Lilik dikembalikan sebesar 5,5 juta rupiah. Hal yang sama juga dialami 11 investor lainnya. Karena ada hak-hak yang belum diterima, Lilik bersama 11 investor lainnya, melayangkan gugatan perdata terhadap Yusuf Mansur di PN Tangerang. Dalam gugatannya, para penggugat menuntut Yusuf Mansur untuk membayar kerugian hingga 785,36 juta rupiah. Kuasa hukum dari 12 penggugat, Ihwan Tony, menuturkan bahwa uang ganti rugi 785,36 juta tersebut terdiri dari kerugian material dan kerugian imaterial. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!